Kerajaan media yang saya hormati, rangkaian pertemuan AMM telah berlangsung dari pagi hingga sore hari ini. Dan rangkaian pertemuan terdiri dari pertemuan Pleno, Plenary, kemudian Working Lunch, dan Retreat. Saya ingin mulai dengan Plenary. Pada intinya, pada saat pertemuan Plenary ini, kita membahas mengenai kerjasama dalam konteks ASEAN Community Building. Dan di dalam pertemuan tersebut beberapa hal yang saya sampaikan antara lain, pertama di bidang kesehatan. Kita melihat bahwa tantangan kesehatan tetap akan ada ke depan. Dan oleh karena itu, sangat penting artinya bagi ASEAN untuk memastikan kesiapan ASEAN untuk mengatasi tantangan kesehatan, baik untuk saat ini maupun di saat mendatang. Dan ini dilakukan antara lain dengan mempercepat operasionalisasi dan menjamin ketersediaan dana untuk ASEAN Center for Public Health Emergency and Emerging Diseases atau ATSID yang memiliki pilar pencegahan, deteksi, dan respon. Nah, ATSID ini memiliki centers di tiga negara, yaitu di Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Saat ini sedang dibahas modalitas pembentukan ATSID di tiga negara tersebut. Hal lain yang saya sampaikan di dalam pertemuan plenary adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Kita tahu bahwa ada kebutuhan penguatan mekanisme kawasan untuk memperkuat ketahanan pangan. Jadi mekanisme kawasan untuk memperkuat ketahanan pangan sangat penting dilakukan, khususnya dengan negara-negara ASEAN Plus 3 atau EPT, yaitu RRT Jepang Korea Selatan. Nah, dalam kaitan ini Indonesia telah menyampaikan konsep notes mengenai pentingnya memperkuat ATSID. ATSID adalah ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve Agreement yang mengusulkan peningkatan jumlah year mark stock breast dari negara ASEAN Plus 3 serta penambahan jenis komoditas pangan di dalam ATSID. Secara khusus, dengan berbagai dinamika kawasan maupun global, isu ketiga yang Indonesia sampaikan, saya sampaikan adalah kita menekankan pentingnya memperkuat kapasitas dan efektivitas institusi ASEAN agar mampu menghadapi berbagai tantangan global yang ada saat ini dan di masa mendatang. Di dalam kaitan inilah, Indonesia melihat kerja dari High Level Task Force on ASEAN Community Post-2025 Vision sangat penting artinya. Isu lain yang saya bawakan di dalam pertemuan plenary adalah pentingnya untuk terus mengarusutamakan isu Women, Peace, and Security dalam agenda kerja ASEAN. Kita menyampaikan bahwa sejak 2020, kawasan Asia Tenggara telah memiliki South East Asian Network on Women, Peace Negotiators, and Mediators. Dan ini adalah inisiatif dari Indonesia. Nah, di dalam pertemuan plenary tadi saya sampaikan bahwa network ini telah terhubung dengan lima network lain di berbagai kawasan. Dan Indonesia menekankan pentingnya kegiatan network mediators dan negotiators perempuan Asia Tenggara ini dapat disinergikan dengan kegiatan-kegiatan ASEAN. Mengingat network ini akan dapat memberikan kontribusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan. Isu lain yang dibahas adalah terkait dengan aksesi Timor-Leste menjadi anggota ASEAN. Di dalam pertemuan plenary saya sampaikan bahwa Indonesia meminta agar proses ini dapat dipercepat karena aksesi memiliki nilai yang strategis bagi stabilitas dan perdamaian di kawasan. Nah, di dalam pertemuan pleno, Sekjen ASEAN juga telah menyampaikan laporan singkat bahwa fact-finding tim terakhir untuk pilar ekonomi dan pilar sosial budaya telah selesai dilakukan dan telah berjalan dengan baik. Nah, itulah yang terjadi di pertemuan pleno. Sementara itu, pertemuan kedua yaitu dalam bentuk working lunch, satu-satunya isu yang dibahas adalah mengenai masalah Myanmar. Dan Indonesia adalah negara yang mengusulkan adanya pertemuan khusus yang membahas mengenai masalah Myanmar ini dalam bentuk working lunch. Dan diskusi yang dilakukan sangat ekstensif dan sangat terbuka. Saya dapat sampaikan kepada teman-teman bahwa statement Perdana Menteri Hun Sen pada saat menerima para menteri luar negeri ASEAN dan juga disampaikan di dalam pembukaan AMM, banyak dirucuk di dalam diskusi para menteri luar negeri ASEAN pada acara atau pada pertemuan working lunch. Antara lain yang dikutip adalah bahwa ASEAN tidak boleh terhostage oleh Myanmar dan ASEAN harus bergerak maju. Nah, di dalam pertemuan working lunch yang dilakukan diskusi dengan sangat terbuka tersebut, Para menteri luar negeri ASEAN sepakat, pentingnya AMM ini mengeluarkan joint community. Dan paragraf mengenai Myanmar akan langsung dibahas pada tingkat menteri luar negeri. Jadi sekali lagi ada kesepakatan bahwa joint community AMM akan dikeluarkan. Saat ini sebagai informasi, negosiasi mengenai paragraf Myanmar pada level menteri luar negeri masih terlangsung. Nah, draft awal paragraf-paragraf Myanmar yang dibahas pada tingkat menteri luar negeri, kita mengusulkan, Indonesia mengusulkan, kita sudah sirkulit kepada semua negara anggota di mana para menteri luar negerinya hadir, dan saat ini masih dinegosiasikan. Nah, teman-teman, posisi Indonesia sangat jelas. Kita melihat bahwa saat ini tidak ada kemajuan signifikan dari pelaksanaan Five Points of Consensus. Kita juga tidak melihat adanya goodwill, dan tidak adanya komitmen dari yunta militer untuk mengimplementasikan Five Points of Consensus. Beberapa negara selama diskusi juga menyampaikan, banyak sekali broken promises. Jadi, pada saat diskusi dengan yunta, komitmen seolah-olah ada, namun yang dilakukan justru semuanya bertolak belakang dengan apa yang disampaikan pada saat ada pertemuan. Nah, oleh karena itu, kita tetap konsisten, Indonesia tetap konsisten, bahwa Myanmar tidak diwakili pada political level di pertemuan-pertemuan politik, dan Indonesia menekankan kembali pentingnya engagement dengan semua stakeholders. Saya ulangi, pentingnya engagement dengan semua stakeholders, karena ini merupakan mandat dari Five Points of Consensus. Dan Indonesia juga menyampaikan, jika tidak terdapat perubahan sama sekali sampai berlangsungnya KTT pada bulan November, maka para menteri luar negeri ASEAN harus menyampaikan rekomendasi kepada para pemimpin ASEAN mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh ASEAN ke depan. In the meantime, terlepas dari semua perkembangan itu, untuk bantuan kemanusiaan, kita akan terus lakukan, karena apa? Karena ini sangat menyangkut kepentingan langsung rakyat Myanmar. Jadi sekali lagi, kepentingan rakyat Myanmar selalu ada pada perhatian utama ASEAN. Jadi itu yang terjadi pada saat pertemuan di Working Lens, yang khusus membahas mengenai Myanmar. Dan pertemuan, rangkaian pertemuan terakhir dari AMM adalah dalam bentuk retret yang lebih membahas mengenai isu-isu kawasan dan internasional. Dalam kaitan ini, Indonesia menyampaikan beberapa hal, antara lain mengenai pentingnya upaya memperkuat ASEAN, tadi sudah saya sampaikan juga, di mana High Level Task Force menjadi penting sekali. Hasil kerja dari High Level Task Force sangat penting sekali dan ditunggu bagaimana ke depan kita bisa memperkuat ASEAN sehingga dapat mengadres tantangan zaman, baik sekarang maupun ke depan. Kemudian, isu kedua yang disampaikan Indonesia pada saat retret adalah pentingnya kita sekarang fokus pada upaya untuk melakukan kerjasama konkret dalam mengimplementasikan ASEAN Outlook di Indo-Pasifik. Dan kita menginformasikan bahwa tahun depan, Indonesia pada saat menjadi ketua ASEAN akan menjadi tuan rumah dari Indo-Pasifik Infrastructure Forum. Kemudian, isu lain yang kita sampaikan adalah engagement dengan para partners, karena banyak sekali minat dari banyak negara untuk melakukan aksesi terhadap TEC. Nah, dengan semakin banyaknya aksesi terhadap TEC ini, maka yang diharapkan ASEAN adalah bahwa spirit kerjasama ASEAN yang dapat terus dihormati oleh para mitra. Nah, pada saat pertemuan juga saya menyampaikan concern terhadap semakin menajamnya rivalitas di antara major powers. Dan kita menyampaikan, kalau tidak dikelola dengan baik, maka rivalitas ini dapat menimbulkan konflik terbuka, termasuk di Taiwan Strait. Dan Indonesia menyampaikan pentingnya semua pihak untuk tidak mengambil langkah provokasi yang dapat memperburuk situasi. Dan oleh karena itu, yang diperlukan dunia saat ini adalah wisdom dan tanggung jawab para pemimpin dunia agar perdamaian dan stabilitas kawasan dan dunia dapat terjaga. Jadi, itu hal-hal yang saya sampaikan pada saat retreat AMM, di mana isu yang kita khas adalah mengenai masalah situasi kawasan dan dunia. Karena kan selain itu, selain seri sub-meetings dari AMM, hari ini dilakukan juga penantatanganan aksesi TEC dari 6 negara, yaitu Oman, Qatar, UAE, Yunani, Belanda, dan Denmark. Dan dengan masuknya 6 negara, dengan aksesi 6 negara ini berarti sejauh ini aksesi TEC sudah dilakukan oleh 49 negara. Selain itu, pada hari ini juga saya melakukan pertemuan bilateral dengan Yunani, Selanggia Baru, dan juga dengan Inggris. Dan pokok bahasan banyak mengenai masalah bilateral, terutama upaya memperkuat kerjasama ekonomi, investasi. Tetapi di dalam pertemuan selalu dibahas mengenai concern mereka terhadap perkembangan di Myanmar. Jadi, itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan per hari ini. Terima kasih. Terima kasih.